Assalamualaikum cuy, kembali lagi bersama gua Pramayuda di channel Pramayu A Nah hari ini gua mau ganti cam lagi ya cuy ya Nah ini sebenernya udah gua buka ya, mastiin barangnya sesuai apa enggak Takutnya kalau tahan lama dibukanya, nge-clamnya gak bisa ya Jadi langsung dibuka Nah sesuai kata gua di video yang dulu-dulu ya Kalau nanti gua bakalan ganti master cam ya Nah ini ganti pake yang seri TPR cuy, R3 ya Yang kemarin itu pake T2 cuy Ya jadi nyesuaiin spek aja ya Karena sekarang speknya udah tinggi, udah bore up tinggi ya, R6.8 Jadi si kebutuhan camnya juga kalau mau maksimal pake yang profilnya tinggi-tinggi ya Kalau yang kemarin yang seri T itu seri tune up ya Jadi gini nih, kalau bore up kecil tapi maksain cam pake yang seri R Bakalan lemot cuy ya, RPM bawahnya Nah, by the way sekarang bore upnya udah besar Jadi pake cam yang profilnya tinggi, jadi gak masalah ya Harusnya gitu, gak masalah cuy Nah ini, ini by the way ini tipe yang ADS ya ADS ya, iya ADS ya Sender ga ADS Tapi pokoknya itu yang ada Yang ada ininya nih, dekompresinya Ntar buat one way jadi lebih awet ya kalau ada ininya Jadi sekalian mau ganti ya Kita unboxing cuy By the way video ini gak bakalan di edit ya Cuma dipotong-potong doang karena gua Males, banyak tugas Banyak tugas kuliah cuy Nah ini tipe-tipenya nih Ini tipe-tipe, ini peruntukannya nih Buat Honda ada, buat Yamaha Buat ke WhatsApp gitu Buat Suzuki, buat Pespa Biar ada Dan ini camnya Lihat cuy Nah bedanya yang ADS dan ADSnya nih Nah ini peruntukannya buat dekompresi Gimana sih penyumbutannya anjir Pokoknya itu dekompresinya Jadi buat starter gak terlalu berat ya Karena si kepadatan udara di dalam ruang bakarnya bakalan di loss Diloskan ya ke si cam exhaustnya Jadi gitu Jadi Stutternya Jadi starternya tetap Hampang cuy Tetap ringan Gitu Aduh ngeblur Gitu ya Dan ini pelatuknya Nah by the way Pelatuk yang ADS Di Eh Pelatuk ADS Dan yang non ADS Berbeda cuy Yang ADS sedikit agak Gimana ya Aduh gak ada bandingannya Pokoknya Pelatuk ADS Dan yang non ADS Gak bisa Gak bisa sama cuy ya Nah disini Kalo Kalo gak salah Beda dulu Di lokupannya ini Gak bisa terpasang Misalkan kalian punya cam ADS Tapi pelatuknya pake yang non ADS Gak bisa terpasang Jadi gitu Udah Stiker Stiker Biasanya Saya udah banyak nih Stiker kininya nih Ini Panduan Panduan Kitab-kitab suci Dari BRT Gini ya Nah ini By the way Buat modif Di tahun 2023 Mungkin ini Videonya bakal di upload Tapi Ntar video pemasangannya Ntar di 2023 Cuy Karena Males ngedit ya Jadi gitu Tunggu aja ya Di video selanjutnya Di tahun 2023 Cuy Oke Siap Mungkin segitu aja cuy Oke Jangan lupa like Comment and subscribe Dan Bila ada yang tanyakan Silahkan aja di kolom komentar Ya biasa Oke See you Bye bye Bye